Jadi tahap kedua ini status semua guru sama, tidak ada induk dan non-induk, ucapnya. Dalam penentuan kelulusan hasil seleksi PPPK guru tahap 2, jelas nunuk, nilai seluruh peserta pada formasi yang dilamar akan dilakukan perangkingan berdasarkan nilai tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan, salam sukses bagi rekan bapak ibu dimanapun berada, dan rekan-rekan subscriber terima kasih, Anda masih tetap setia dalam channel tutorial dan media informasi. Rekan bapak ibu, pada kesempatan kali ini, kita akan berbagi informasi yang mana, terkait dengan. Begini penentuan kelulusan PPPK guru tahap 2, jangan bingung. Seleksi PPPK guru tahap 2 2021 sudah masuk hari ketiga. Sebagian peserta terutama guru swasta, lulusan pendidikan profesi guru PPG, guru honorer negeri yang baru bisa ikut tes kedua masih bingung dengan mekanisme penentuan kelulusan. Sekretaris Ditjen Guru Tenaga Kependidikan, GTK, Kemendik Budristek Nunuk Suryani menjelaskan penentuan kelulusan PPPK guru tahap 2 berbeda dengan seleksi pertama. Jika seleksi PPPK tahap 1 peserta dengan nilai passing grade tertinggi, tetapi bukan guru induk, belum tentu bisa lulus. Kecuali guru di sekolah induk tidak ada atau tidak lulus passing grade. Di seleksi PPPK guru tahap 2 ini penentuan kelulusannya bukan melihat guru induk atau non-induk, tetapi berdasarkan capaian nilai passing grade-nya, terang nunuk dalam kanal YouTube Kemendik Budristek, dikutip pada Kamis, tanggal 9 Desember. Kebijakan ini sesuai dengan Peraturan Menpan RB No. 28 Tahun 2021 yang mana tidak menggunakan sistem guru induk dan non-induk di seleksi PPPK guru tahap 2. Selain itu tidak lagi mengelompokkan para peserta menjadi kelompok guru induk dan non-induk seperti tahap 1. Jadi tahap kedua ini status semua guru sama, tidak ada induk dan non-induk, ucapnya. Dalam penentuan kelulusan hasil seleksi PPPK guru tahap 2, jelas nunuk, nilai seluruh peserta pada formasi yang dilamar akan dilakukan perangkingan berdasarkan nilai tertinggi. Jadi semua peserta punya hak dan peluang sama. Yang tertinggi nilainya itu dinyatakan lulus PPPK guru tahap 2, terangnya. Mengenai passing grade PPPK guru tahap 2, nunuk menegaskan tetap mengacu pada Kep Menpan RB No. 1169 Tahun 2021. Dalam Kep Menpan RB tersebut perhitungan kelulusan menggunakan tiga kategori. Kategori pertama, passing grade sesuai Kep Menpan RB No. 1127 Tahun 2021. Kategori kedua, diberlakukan bagi peserta berusia paling rendah 50 tahun pada saat pendaftaran. Ketentuannya nilai seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural 110, wawancara 20. Kategori ketiga, nilai ambang batas hanya disesuaikan untuk seleksi kompetensi teknis. Contohnya passing grade kompetensi teknis untuk guru kelas SD sesuai Kep Menpan RB 1127 per 2021 sebesar 320. Setelah disesuaikan, diturunkan 50 poin menjadi 270. Untuk kompetensi manajerial dan sosial kultural tetap 130, wawancara 24. Demikianlah informasi pada kesempatan ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!